Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semoga kita semua dalam keadaan saat selalu ini saya habis melakukan penyemprotan di lahan jeruk si madu saya yang berumur dua tahun satu bulan Alhamdulillah di umur dua tahun ini kemarin sudah panen dilakukan pemanenan dua kali Hai dan ini buahnya yang istilahnya sementara lagi panen masih ada tinggal sedikit untuk jeruk disini eh bunganya apa buahnya berjenjang ya jadi kemarin panen udah panen dua kali terus ini ada yang siap atau sekitar dua minggu lagi panen ada yang segini ada yang kecil terus ada sebagian yang bunga memang saya ingin saya amati itu jeruk-jeruk muda atau jeruk umur dua tahun tiga tahun empat tahun itu buahnya saling menyusul untuk produktivitas Alhamdulillah kemarin eh setelah panen dua kali itu panen pertama dapat eh sekitar enam ratus lima puluh kilo Hai kemarin panen yang kedua ini agak banyak dapat Hai dua ton seratus dua ton lima sekitar 180-100 kurang terus yang saya ajar-ecarkan atau saya jual eceran di saya online kan itu Hai sekitar kurang lebih 400-500 kilo jadi Alhamdulillah ini sudah menghasilkan sekitar 3 ton dengan jumlah pohon 200 sekitar 225 jadi produktivitasnya satu pohon sekitar berapa ya kurang lebih 14 kilo atau 15 kilo sepohon dan ini masih ada yang sebentar lagi panen mungkin kalau semuruhan 2 minggu lagi atau kalau nunggu kuning sebulan lagi untuk saat ini jeruk di daerah saya ini sudah mulai akhir musim ya jadi harganya sudah mulai naik kemarin waktu musim raya itu sampai sekitar 7.000 sampai 8.000 per kilo itu dipilihin yang grid AB terus grid yang C itu sekitar 5.000 terus grid paling kecil atau yang dinamakan menyun itu sekitar 2.500 dan disini di kebun sini karena buahnya perdana atau buah baru itu itu cenderung ukuran AB AB atau yang super bom atau yang bom jadi yang C atau menyun itu cuma sedikit kemarin waktu panen pertama itu lagu 9.000 terus panen yang kemarin kedua disini lagu 13.000 dan sekarang infonya pasaran sekitar 14.000 sampai 15.000 di warga petani tapi barangnya sudah mulai sedikit ya ini hari ini saya lakukan penyemprotan saya fokuskan ke lalat buah soalnya disini sudah mulai hujan ya sudah beberapa kali hujan dan serangan lalat buah sangat sangat apa ya masif untuk bahan aktif penyemprotan kali ini fokus lalat buah saya pakai bahan aktif lambda c holadrin atau kalau mereknya pakai matarin dosisnya cukup 1 tong 100 ml untuk lalat buah dan drip-dripnya saya pakai abamektin mereknya kurawa untuk fumingnya saya pakai antrakol oh iya untuk lalat buah saya juga masang jebakan dan sangat banyak ya ini masih banyak yang hidup untuk 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 lalat buah ini nanti saya bikinkan videonya nunggu barangnya datang karena saya beli lagi di online masih belum datang untuk pemupukan belum saya lakukan pemupukan musim janin ini karena kemarin masih di saya tabur dolomit dalam pupuk kandang sudah masuk saya kasih satu karung satu pohon pupuk kandang serintil kambing kambing yang gulat yang utuh dan untuk dolomit sekitar satu kilo satu pohon pakai merek petrocas dan kebumas dan ini seminggu lagi kambing sawah saya akan saya pupuk untuk buah kedua atau buah yang ukuran segini cenderung agak kusam soalnya kemarin waktu musim kemarau beberbungannya waktu musim kemarau serangan trip sangat banyak jadi cenderung kurang glowing untuk yang baru-baru insyaallah ini aman soalnya kemarau lebih rutin oke teman-teman terima kasih semoga bermanfaat